Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama channel wongdisa bk Oke teman-teman hari ini saya keliling kebun-kebun jagung jadi kita keliling-keliling dan itu ada kita keliling-keliling teman-teman jadi jagung ini adalah jagung Garuda ini dua-dua merek ya dua jenis jagung aku pos jadiin satu Hai dan hasilnya mungkin bisa dibilang perkawinan silang hasilnya nanti seperti ini pokoknya kita keliling-keliling lagi nah ini adalah ini teman-teman ini jagung ini dari dua jenis ada yang Garuda dan ada yang jago ya jadi kita bisa bedakan untuk yang jago yang sebelah pakna yang Garuda sebelah mana maksudnya dengan ciri-ciri daun batang nanti kita bedakan tapi sebelumnya kita membedakan kita mau keliling-keliling dulu dan Alhamdulillah untuk hari ini cuaca habis hujan jadi kelihatan seger meskipun sudah lama nggak hujan terakhir hujan lebaran kemarin kalau disini dan Alhamdulillah juga ini setelah kita pupuk nah kita pupuk sampai sekarang belum mancur karena belum belum ada hujannya dan baru hari ini ada hujannya kita keliling dulu nanti kita kita jelaskan kita bedakan mana yang jago dan mana juga yang merek Garuda teman-teman sekarang kita akan bedakan teman-teman mana yang merek jagung Garuda dan mana merek jagung jago jadi semoga untuk video ini dapat bermanfaat untuk teman semuanya bisa menambah wawasan teman-teman para petani semuanya oke kita mulai aja jadi yang pertama ini kita lihat ini ini benih 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 Garuda ya benih Garuda nah ini perbedaannya ini teman-teman kita agak jauh dulu jadi kalau benih Garuda ini dia dari tongkol jagungnya sampai ke atas itu nah dia panjang teman-teman panjang mungkin agak agak ambil agak jauh ya jadi agar biar 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 kelihatan biar kelihatan seberapa panjangnya dari tongkol ke ini nah itu teman-teman nah jadi dari mulai tongkol itu sampai ke nah itu dia panjang beda kalau yang model jago nanti kita akan cari yang model jago seperti apa nah untuk yang ini juga nih ini itu Garuda teman-teman nah ini juga Garuda nih ini dia nah jadi antara tongkol jagungnya ini sampai ke bunganya di atas itu dia panjang gitu loh mungkin hampir hampir setengahnya dari tongkol jagung ini ke bawah ini hampir setengahnya coba kita cari yang model Garuda kalau dari segi daun Garuda dan jago hampir sama ya teman-teman ya dia modelnya daunnya seperti ini ini ya dari lebarnya juga sama nah kalau kita cari yang jago bentar dulu yang jago 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 kita cari dulu yang jago jadi untuk yang jago itu dia itu kerapatan dari daun daun sini setelah tongkol ya setelah tongkol dari daun ini ke daun ini gak terlalu gak terlalu lebar jaraknya dia agak rapat beda kayak model yang nah ini Garuda ini teman-teman dia dari antara daun ini daun ini dia jaraknya agak lebar kita cari jago yang jago nah ini ini jago teman-teman nih ini jago nih jadi dari tongkolnya ini sampai ke sini sampai ke bunganya ini gak terlalu panjang kan agak-agak jauh ya agak jauh nah yang ini nah nih yang ini Garuda nih jadi dari mulai tongkol jagungnya sampai ke bunganya itu kelihatan panjang kalau yang aku tunjukin tadi yang ini ya teman-teman ya yang ini 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 ke atasnya nah dia gak terlalu panjang gitu loh beda sama yang satunya ini ini juga iya ini ini dari tongkolnya sampai ke atas ini panjang itu ya itu tadi setelah ciri-ciri ya teman-teman ya sekarang untuk tonase tonase kalau perawatannya normal perawatannya sama kalau yang jago ini lebih 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 berat tonasenya lebih banyak dan kalau yang Garuda ya masih masih di bawahnya jago ya tonasenya ya jadi yang masih menang jagonya kenapa sih di dioplos kenapa aku oplos ya teman-teman ya karena gini ya teman-teman ya ini menurut menurut aku pribadi ya jadi setiap bunga ini pencerbukannya kan beda-beda siapa tahu untuk hasilnya dari persilangannya bisa menghasilkan yang lebih bagus soalnya pernah pengalaman juga beberapa tahun yang lalu beberapa tahun yang lalu di lahanku ini cuman ditanemin satu merek jagung jadi waktu itu sumo ya nah setelah tahun keduanya iku aku oplos juga antara jago dan sumo dan hasilnya dari tonasenya itu masih alhamdulillah masih menang yang oplosan teman-teman padahal itu waktu itu dari segi batang daun pertumbuhannya itu lebih bagusan sumo soalnya kan kalau sumo itu kan terkenal dengan pertumbuhannya itu yang yang bagus ya dari batangnya itu dia apa namanya itu montok-montok batangnya tapi tapi kalau buahnya kadang-kadang kalau sumo itu kalau dia kurang normal kurang normal itu beratnya itu kurang kalau sini bahasanya ampang gitu tapi kalau jago Alhamdulillah tapi kalau jago ya karena berat mungkin kadar airnya agak banyak juga ya makanya di atas dengan di oplos jadi biar saling melengkapi nah oke teman-teman itulah tadi sekedar nambah wawasan semoga bisa menambah informasi untuk teman-teman semuanya para petani jagung yang ada di Lampung yang ada di Nusantara semoga video ini bermanfaat ya jadi intinya kalau aku pribadi lebih suka di oplos jadi kalau misalkan si produk si A ini yang satunya ini kan untuk penyakit jagung itu kan banyak ya ada yang bulai ada yang busuk batang itu kan saling melengkapi lah dan untuk beberapa produk ini juga kan untuk ketahanan ketahanan dari penyakit itu kan beda-beda oke pokoknya semoga bermanfaat lah video ini jangan lupa dukung channel wong desa bk dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua mendapatkan informasi mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru di saat kami update kami upload video-video yang terbaru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati